Pemirsa kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, Fraksi Nasdem, untuk membahas langsung terkait dengan kebakaran yang terjadi di Tengki Kilang Minyak Pertamina di Cilacap. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Pak Sugeng. Sudah mendengar suara kami di studio? Baik, kita sambil menunggu jaringan komunikasi terhubung. Baik, Pak Eko, ini kalau kita lihat bahwa kejadian yang terus berulang seakan tidak ada efek evaluasinya sama sekali. Dengan sebelumnya terjadi pada Juni di Cilacap juga, kemudian pada bulan Maret di Balongan. Satu tahun tiga kali, ini bukan prestasi. Dan ini bukan hanya sekedar kalau kita lihat menganggap ini hanya sebuah musibah belaka. Tapi kan harusnya bisa dilakukan pencegahan-pencegahan Pak Eko. Betul, satu tahun sudah tiga kali, tapi kalau kita tarik ke belakang dari tahun 1995 sudah tujuh kali ya. Di berbagai tempat ya kilang minyak Pertamina. Jadi kalau alasannya adalah petir, saya kira sangat klise sekali. Kenapa klise? Karena berkali-kali ini soal petir. Jadi harus ditanggulangi sebaik mungkin. Betul kilang-kilang yang ada di Pertamina, terutama di Cilacap itu kan kilang-kilang yang sudah lama. Jadi mungkin sudah waktunya di upgrade lah kira-kira gitu. Tapi jangan kemudian, apa namanya, petir ini menjadi alasan utama bahwa kemudian terbakar. Kan bisa cari cara yang lain, misalkan, apa namanya, dicari penangkal yang petir yang lebih besar. Nah itu dia, harusnya bukankah sudah di standar internasional begitu ya? Betul, ya. Sistem security-nya. Oke, tapi kita akan perbincangan dulu bersama dengan Pak Sugeng Superwoto. Selamat pagi Pak Sugeng. Ya, selamat pagi. Pak Sugeng, jadi apa evaluasi dari Komisi 7 terkait dengan tragedi yang kembali terus berulang saja terjadi di Cilacap ini? Iya, kita sudah, misalnya ketika kejadian di Balungan beberapa waktu lalu, kebetulan saya memimpin langsung kunjungan ke lapangan ya, waktu itu. Dan kita menyaksikan betul memang beberapa hal harus dilakukan. Misalnya apa? Di Balungan itu sangat dekat sekali dengan aktivitas penduduk. Persis kurang lebih hanya 50 meter saja sudah jalan raya. Nah itu sangat-sangat berbahaya dari sisi keamanan. Karena Bapak, dengan hari ini kita sama-sama tahu. Bayangkan, sekelas Aramco saja bisa kejadian itu, bahkan juga tidak sekali dua kali, berkali-kali kejadian terbakar karena aktivitas sabotase ya. Artinya apa? Bahwa sistem keamanan proyek strategis terlebih khusus semacam Kilang hari ini itu memang harus sudah dievaluasi total. Termasuk apa? Termasuk sistem keamanan sendiri dari sisi peralatan misalnya. Kenapa? Karena faktor-faktor eksternal itu juga sudah sangat berubah. Standarnya harus berubah. Misalnya apa? Kita sadari terjadi apa sebenarnya climate change kan? Bagaimana terjadi perubahan iklim yang luar biasa. Dari aspek alam saja ini terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Terlebih kayak semacam di Cilacap kan? Nanti bagian dari wilayah selatan Pulau Jawa. Perubahan alam di selatan Pulau Jawa juga sangat dasar. Abrasi sekarang sangat tinggi akibat sekali lagi akibat perubahan iklim. Ini dipastikan juga standar-standar keamanan harus berubah. Kenapa? Karena ya Cilacap dan kilang-kilang lain meskipun sekarang ada RDAB. RDAB program lah yang untuk memperbaharui RDAB. Jangan-jangan ini yang akan kita cek sekali lagi adalah jangan-jangan sistem keamanannya masih di sistem keamanan lama. Dengan parameter dan standar-standar lama. Pasu, kejadian kebakaran kan sempat terjadi pada Juni lalu juga di Cilacap. Apakah Komisi 7 belum sempat datang ke sana untuk melakukan investigasi langsung? Waktu itu memang kita sebatas memanggil Pertamina di dalam rapat dengan pendapat di DPR ya. Jadi tidak melakukan tinjuan langsung begitu. Tetapi saya sendiri tidak dalam kaitan itu juga pernah datang langsung. Kebetulan, kebetulan ini kan DAPIL saya nih DAPIL 8 Jawa Tengah yang Banyu masih lancap. Kejadian kemarin saya, kemarin itu juga saya secara langsung memantau. Baik saya koordinasi dengan Bupati, saya koordinasi dengan Pertamina. Bahkan saya di-update setiap jan. Saya juga telpon langsung dengan GM-nya yakni Pak Eko itu namanya. Jadi saya memantau langsung. Nah kenapa? Karena sekali lagi ini berulang baru Juni yang lalu ini berulang kembali. Artinya apa? Bahwa lesson learn yang sebagaimana sering menjadi dasar kita mengambil tindakan selanjutnya. Ini tidak terjadi gitu. Karena terjadi lagi. Bahwa kita sudah ingatkan bahwa ini sekarang terjadi perubahan iklim atau perubahan suhu yang ekstrim. Dipastikan juga intensitas petir kata kalah dan faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan gesekan-gesekan udara dan berakibat kepada terbakarnya sebuah hilang. Itu sangat tinggi sekarang potensinya. Karena ada istilah Pak Kita ini wilayah tropis, subtropis itu saja juga sudah berbeda. Nah ini yang menurut tema kita belum dilakukan secara maksimal di Pertamina. Untuk itu, untuk kejadian ini sendiri. Kita minta betul-betul investigasi forensik. Jangan-jangan ada juga unsur sabotase. Kemungkinan itu ada saja baik secara langsung tidak langsung ya. Kedua adalah dari sisi sistem keamanan sendiri. Kita minta sekali lagi Pertamina dan ini akan segera kita lakukan adalah untuk mengevaluasi, mengaudit secara total sistemnya, sistem keamanannya. Baik menyangkut tentang peralatannya maupun tentang flow of worknya. Bagaimana mekanisme kerjanya dan sebagainya. Ini karena berulang-berulang ini menandakan memang secara mitigatif kita ini masih lemah soal mitigasi bahaya ini dari sisi sistem keamanannya. Pak Sugeng, kalau unsur security system memang harus dilakukan investigasi apakah mereka sudah menggunakan standar internasional yang harusnya sudah ada di kilang-kilang Pertamina. Tapi yang kita khawatirkan adalah jangan sampai bahwa petir ini lagi-lagi hanya dijadikan sebuah alasan atau berlindung dari kesalahan ibaratnya musibah petir gitu. Padahal kan hal-hal semacam ini bisa dilakukan pencegahan-pencegahan. Nah tinggal bagaimana ada niatan untuk melakukan pencegahan atau tidak sudah berulang kali setiap tahun terjadi. Ini kan yang harus dievaluasi lagi kalau tadi Anda katakan bahwa patut dicurigai ada unsur kesengajaan ataupun juga sabotase. Nah bagaimana untuk bisa membuktikan ini Pak Sugeng? Ya, kalau untuk urusan ini kan sudah barang tentu adalah pihak kepolisian. Maka dari itu langkah kami selanjutnya di DPR juga akan segera nanti dengan namanya kalau di istilah kami adalah di DPR adalah rapat dengar pendapat rapat dengan pendapat dan lintas komisi karena komisi kepolisian itu ada di komisi tiga maka dalam waktu dekat ini kebetulan ini hari kerja senan ini kita akan melakukan koordinasi dengan komisi tiga untuk nanti secara bersama-sama dengan Kapolri mendengar penjelasan dari kepolisian seri hal tentang. Untuk memanggil pihak Pertamina? Ya sekaligus Pertamina dalam hal ini meminta penjelasan lebih rinci kenapa kita juga ingin mendengar apa yang terjadi di Balongan beberapa waktu lalu dan juga apa yang terjadi di Cilacap beberapa waktu lalu, bulan Juni kan Cilacap itu. Dari pihak kepolisian, kita biar match antara aspek-aspek kemungkinan aspek teknikal, aspek human error atau aspek yang lain atau aspek alam tadi. Karena begini ya, ya kita juga tidak boleh cynical ya membaca ini semua misalnya kok alasannya petir-petir dan petir. Ya memang betul, petir itu memang bisa berakibat-berakibat ini. Hanya saja kan harus ada penangkal yang kalau pengalaman misalnya yang beberapa waktu lalu intensitasnya sekian, maka juga harus ditingkatkan sistem keamanannya. Saya gerak aspek-aspek teknis itu semuanya bisa dilakukan sekarang ini. Baik, kita tunggu bagaimana hasil investigasi dari pihak kepolisian juga tentunya. Terima kasih Pak Sugung Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, Fraksi Partai Nasrim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Dan Pemirsa kami akan kembali menghadirkan perbincangan terkait dengan kilang minyak yang terbakar. Usai jadat, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, kini saatnya kita dengarkan pendapat dari para penelpon yang sudah terhubung. Ada John Peto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi, Mbak Perah. Selamat pagi, Mas Eko. Pagi, silakan Pak John. Ini sangat bagus yang dibahas pagi hari ini. Kebataran kilang yang mencurigakan. Yang di kambing hitam kan petir. Kalau di kambing hitam kan PLN. Jadi ini kita harus, harus ada, harus tegas. Kambing hitam itu, apa pertamina itu diganti. Masa kan dalam setahun ini tidak kali kebakaran. Balongan. Ini sekarang nih, kebakaran lagi. Jadi, sedangkan orang yang jual minyak aja, BBM di pinggir jalan aja. Seperti pemenang kebakarannya gak tanggung-ganggung. Ini sekelas kilang minyak besar. Jadi ini ada apa? Memang betul, BBM. Dari praksinas jalan tadi itu. Ini harus, betul-betul harus di apa? Harus di evaluasi total ini. Ya. Jangan seperti petir, sedikit petir. Ada lagi PLN, harus pendek. Memang betul, alam itu. Tapi untuk sekelas pertamina, tangki, BBM. Itu kan udah standar personal, maksudnya. Dan lagi pihak kepolisian juga harus menjelaskan juga sama masyarakat. Kejadian-kejadian harus ada persangkanya, harus pertanggung jawabnya. Itu aja Mbak Vera. Masa aku, harus sampaikan. Baik, terima kasih Pak John. Kemudian selanjutnya ada Pak Izhar dari Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak Izhar. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi Pak Iko. Selamat pagi Pak. Ya, ada tiga poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Yang pertama kejadian ini adalah merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan, memalukan, dan membahayakan. Jadi memprihatinkan karena dia terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Memalukan karena terjadi pada perusahaan yang sangat besar. Yang saya tahu di dalamnya itu banyak orang-orang yang profesional, yang ahli di dalamnya. Ya, perusahaan terbesar yang diberikan kesempatan oleh negara, untuk memproduksi bahan utama kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berbahaya kenapa? Karena ini produksinya adalah produksi yang berhubungan dengan ketahanan energi. Jadi sangat penting untuk betul-betul dikontrol. Kemudian poin kedua adalah, saya ingin meyakinkan kembali, ini harus betul-betul dilakukan investigasi oleh pihak independen. Jadi pihak independen itu tidak hanya dari Pertamina, tidak hanya dari Kementerian Energi, tidak juga hanya dari kepolisian, tapi di pihak lain yang betul-betul akan mencari, mendapatkan rekomendasi untuk menemukan akar permasalahannya itu apa, agar ini tidak terjadi lagi. Kalau saya amati, ini kejadiannya ini adalah follow-up dari investigasi yang lalu itu tidak jalan dengan benar. Saya sangat meyakini ya, mohon maaf saya bukan bermaksud untuk mendahului hasil investigasi, saya meyakini ini adalah kesalahan manajemen. Jangan lagi berbicara masalah faktor alam, jangan berbicara masalah human error. Ini adalah manajemen error, keyakinan saya. Profesi saya lebih dari 30 tahun menggeluti hal seperti ini, itu saya yakin seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya terima kasih hari ini diberikan kesempatan kepada Komisi 7. Mudah-mudahan Pak Sugeng masih mendengar, Pak, kita ini masyarakat pengen tahu apa yang terjadi. Jadi jangan cuma mendengarkan pendapat dari pihak Pertamina, tapi betul-betul diikuti follow-up-nya seperti apa, dilakukan investigasi oleh siapa, kemudian setelah dilakukan investigasi, terus rekomendasinya apa, terus kemudian nanti dikontrol, apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan sampai sekarang, masyarakat berhak tahu. Dalam hal ini kita wakilkan kepada DPR Komisi 7. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Itzar. Selanjutnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mbak Pera dan Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyeroti kejadian-kejadian yang terulang-ulang ini secara menyeluruh BUMN dan BUMD itu perlu mendapatkan ekstra perhatian serius Pak Eko. BUMD misalnya air minum di daerah-daerah itu setiap tahun rugi terus saja. BUMN kita perkebunan dan sebagain macamnya itu rugi terus saja. apalagi ini perusahaan internasional Pertamina. Terbakar lagi, terbakar lagi. Mohonlah pemimpin negeri ini melihat BUMN kita ini yang setiap tahun ya seperti itu, seperti itu masyarakat belum diberitakan saja di TV masyarakat sudah menduga ini ada apalagi, ada apalagi seperti Pak Eko bilang tadi. Saya berharap Pak Eko pada kesempatan ini mohon Komisi 7 di DPR yang kami wakilkan untuk mengurus negeri ini BUMN ini supaya menjadi perhatian serius untuk pengawasannya jangan rugi terus, rugi terus, rugi terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Fera Bahasuan dan BUMN Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Mendengar berita ini waktu itu saya sudah tertidur dengan suami di depan televisi lalu ada breaking news dari Metro TV. Saya bangunkan suami. Pak, 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 pak. Tidak minyak kebakaran lagi. Pasti nih kena petir, kata saya gitu. Nah, suami saya bergumam. Hmm, gitu ya. Nah, dan kami kaget ketika dugaan sementara bahwa itu benar adanya. Tapi dengan pemaafan bahwa penangkal petir yang dipakai itu sudah sesuai standar internasional, katanya. Dan tangki terbuat dari metal yang ketebalannya 4,8 mm yang notabeneb punya self-protection, ya. Nah, kategoron petir di Indonesia ini punya karakteristik tersendiri. Iya, ekor gelombangnya besar, kata saya. Sehingga muatan arusnya juga lebih besar. Sehingga bisa melelehkan metal atau malah membuat lubang. Nah, kenapa tidak ada adaptasi dalam hal ini setelah dievaluasi oleh kita untuk membuat penangkal petir yang sesuai dengan karakteristik pertirian Indonesia? Ya, itu pertanyaan kami. Kemudian ketika saya katakan Pak, 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 nggak ada korban tuh katanya. Hmm? Kata suami saya. Nggak ada korban loh. Nggak ada yang jaga. Katanya gitu. Saya kaget lagi. Barangkali saja ini juga benar lagi. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mbak Vera, Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra. Nah, Mas Eko, kalau kita lihat lagi tadi komentar dari masyarakat begitu ya bahwa menyoroti memang lagi-lagi petir gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa mencegahnya dan tidak bisa beradaptasi kalau memang petir yang katanya karakteristiknya di Indonesia ini berbeda dengan standar internasional? Ya, kalau kita melihat dari pakar-pakar yang berbicara soal petir ya, memang di Indonesia ini subtropis petirnya memang ekornya tuh panjang katanya. Jadi bisa meledakkan apa yang terjadi di Cilacap tadi. Tapi itu kan kita tidak bisa menyalahkan petir itu sendiri. Kan ada cara yang bisa untuk menangkal sebetulnya. Harusnya memasang lebih petir yang apa namanya penangkal yang lebih besar untuk menahan itu. Kan itu hanya persoalan ini aja. persoalan hal yang bisa dicegah. Kemudian, kalaupun ada pemadaman kebakaran, ya kita harus akui di Cilacap lebih cepat ya daripada yang sebelumnya. Balongan. Ya, sebelumnya itu kan harus mendatangkan pemadam dari kilang lain. Nah, itu tuh kita harus apresiasi juga. Tapi di luar itu, jadi banyak asumsi yang muncul. Ini asumsi-asumsi liar. Ada yang bilang ini karena mafia migas yang ingin ada import setelah BBM ya? Betul, ada kasus ini. Kalau kita melihat memang di Cilacap ini kan pernah kerjasama dengan Aramco ya. Lima tahun, kemudian batal. Di Bontang dengan Oman, salah satu-salah satu tahun juga kemudian Oman-nya bilang tidak layak. Kemudian, kemudian kita sembangkan Rusia di Tuban, awalnya lancar, tapi kemudian terjadi soal sengita tanah, kemudian menjadi tidak jadi. Hal-hal seperti itu menandakan bahwa untuk membuka kilang minyak di Indonesia itu sangat sulit. Kenapa? Ada indikasi memang mafia migas yang bermain di situ. Nah, hal-hal seperti itu kan harus diinvestigasi betul atau tidak. Nah, yang mengerti soal itu tentu polisi. Jangan sampai kemudian hal-hal yang sempat itu tidak diungkap. Memang betul misalkan, ya harus diungkap. Dan kalau kemudian hasil akhirnya karena memang petir, ya kita juga harus memaklumi bahwa memang investigasinya seperti itu. Tapi kan masyarakat pasti tidak puas. Kenapa petir? Kenapa petir lagi? Petir lagi. Ini kan hal-hal yang mungkin bagi masyarakat awam menjadi bahan ketawaan. Kenapa petir? Seolah-olah menjadi kambing hitam. Betul. Jadi setahun sampai tiga kali karena petir. Jadi hal yang sepanjang ini kan perlu bisa dicegah sebetulnya. Tapi kalau kesalahannya hanya petir terus, petir terus, ya mungkin itu malah jadi bahan ketawaan menurut saya. Seakan tidak bisa belajar begitu. Lesson and learn-nya harus ada dari tiap kejadian itu. Nah tadi juga dikritisi bahwa harusnya ada follow up dong dari satu kejadian dengan kejadian lain. Terlebih ini dikilang yang sama pula. Walaupun dikatakan ini hanya satu tanki. Tapi kan bukan itu yang menjadi concern-nya. Tapi kenapa lagi-lagi terjadi dan dikilang yang sama. Betul. Jadi Cilacak ini sangat vital ya. Kalau kita melihat 34 persen untuk konsumsi nasional. Kemudian 60 persen untuk Pulau Jawa. Saking pentingnya Cilacak ini seharusnya itu menjadi perhatian bagi Pertamina. Jangan sampai kemudian terulang kembali. Betul hanya satu ilangnya yang terbakar masih banyak kira-kira 280 228 kalau tidak salah ya totalnya. Jadi mungkin tidak menimbulkan panik baying kepada masyarakat untuk memborong. Terlebih ini adalah kerta light ya yang biasanya mayoritas digunakan masyarakat. Tapi bukan itu sebetulnya alasan yang paling penting. Jadi harus ada evaluasi kalau memang ada kesalahan dari manusianya harus dievaluasi. Kemudian diberikan sanksi kalau memang itu terjadi kesalahan yang sangat fatal. Kalau kemudian SDM-nya tidak memadai ya harus diganti. Jadi kan perusahaan internasional yang apa namanya menghidupi banyak orang. Sempat dikatakan juga bahwa ini adalah unsur management error. Kalau sudah menjadi sistemnya begitu ya bahwa alurnya adalah ketika memang ada sebuah kejadian kemudian dilakukan evaluasi evaluasi kemudian dilakukan follow up. Tindak lanjutnya apa setelah itu pernah terjadi? Nah ini ada mismanagement yang dilakukan oleh Pertamina. Dugaannya seperti itu? Ya kalau untuk perusahaan sekelas Pertamina perusahaan internasional hal-hal semacam itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Manajemen Pertamina kan sebetulnya sudah mulai berbenah ya. Kalau kita melihat tender-tender juga sudah mulai online dan lain-lain itu kan menandakan bahwa mereka berbenah. Manajemennya sebetulnya manajemen yang mulai bagus internasional. Cuma kenapa ini bisa terjadi? Nah ini yang perlu terus dikembangkan diinvestigasi. Kalau memang tidak mencukupi tidak memadai SDM-nya diganti saja. kan bisa di rolling dipindah dari Jilacap ke Bontang ke Bontang kemana kan rolling itu biasa. Penyegaran itu biasa. Jadi jangan sampai kemudian cukup untuk ketiga kali aja ini di tahun 2021 jangan sampai kemudian nanti Desember ada lagi. Nah ini kalau sudah ada lagi Desember ada lagi kebakaran lagi di Jilacap lagi petir lagi nah ini saya mungkin banyak orang pasti akan meragukan kemampuan Pertamina. Iya ini kan nadanya seakan-akan biasa saja toh tidak ada korban luka maupun yang meninggal dunia dikatakan bahwa ini lingkungannya adalah jauh dari pemukiman warga sehingga tidak mengkhawatirkan gitu. Nah faktor-faktor ini kan harusnya tidak boleh berlindung dari itu gitu ya. Iya nggak boleh ini kan apapun yang terjadi harus bergerak cepat lah menurut saya melakukan investigasi Pertamina kemudian dipanggil oleh Komisi 7 RDP dengan lintas fraksi ada Komisi 3 Kepolisian kemudian Komisi 7 dengan SDM nah ini harus cari permasalahan soal apa. Nah dari situ kemudian timbul untuk evaluasi kemudian diperbaiki. Nah pemerintah dalam hal ini juga harus paham betul bahwa ini harus segera diatasi karena kalau kemudian nanti masih ada apa namanya curah hujan yang tinggi ini kan November Desember Januari Februari kan masih hujan dengan intensitas tinggi potensi petirnya juga bisa terjadi kembali akan sering terjadi jangan sampai kemudian petir lagi yang kemudian menyebabkan kebakaran di cilatap maupun di kilang-kilang Pertamina yang lain tapi kita tentu harus kawal bagaimana nanti proses investigasinya kita akan bahas nanti usai jeda tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Mas Eko kalau tadi kita lihat bahwa memang proses investigasi ini menjadi kunci untuk bisa mengungkap bagaimana kita bisa mengetahui penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi ini kan bukan kali pertama tapi sering kali terjadi satu tahun tiga kali bahkan bisa dianggap setiap tahun tidak pernah absen selalu ada saja kebakaran dari tanknya ataupun juga kilang di Pertamina ini lalu bagaimana mengawal agar hasil investigasi ini benar-benar sesuai dengan fakta ya jadi hari ini kalau tidak salah sudah mulai dipanggil saksi-saksi yang mengetahui kebakaran di cilatap jadi ini awal permulaan untuk melakukan investigasi ya karena pasti nanti akan juga dipanggil Direktur Pertamina yang ada di cilatap kemudian Direktur Utama Pertiracap Pertamina maksud saya kemudian hal-hal orang lain yang dianggap tahu soal kilang minyak di cilatap kemudian juga pasti akan dipanggil oleh DPR dalam hal ini komisi 7 kemudian kalau lintas fraksi akan melibatkan komisi 3 dengan kepolisian hal-hal semacam ini harus ditelanjati dengan transparan jangan sampai kemudian kemarin kita melihat yang lalu ketika sudah masuk tahap menyidikan kemudian masuk proses di kepolisian hasilnya juga kita lihat tidak ada hasil yang memuaskan ujung-ujungnya juga petir lagi nah ini kan sangat disayangkan karena Pertamina ini kan perusahaan internasional yang kelasnya sudah dunia jadi kalau ada mismanagement ada hal yang seperti ini kan bisa menjadi bahan ketawaan di dunia betul di beberapa negara yang penghasil minyak di Arab Saudi misalkan ada beberapa kali memang terjadi kebakaran tapi tidak seserius ini maksud saya tidak sesering ini tentu ini menjadi catatan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik secara menyeluruh bukan hanya satu kilang yang terjadi kebakaran kemudian di situ saja dilakukan evaluasi tapi bagaimana juga alert warning system untuk kilang-kilang yang lainnya ya betul kita kan kalau tidak salah mempunyai enam dulu ada tujuh tapi kemudian yang satu ditutup tahun 2007 kalau tidak salah itu karena persoalan-persoalan yang lain sangat teknis ditutup sekitar 36 jadi untuk membuka ladang minyak untuk mempunyai kilang minyak di Indonesia itu memang sulit ya Pak Vera jadi ini yang harus kemudian menjadi catatan kalau dulu di awal pemerintah Pak Jokowi membubarkan petrol misalkan ini kan menjadi salah satu menjadi biang kerok kalau istilah saya dalam tata migas di Indonesia kemudian diputus rantainya kemudian sekarang membuat Pertamina lebih luas untuk bergerak nah hal ini sudah dimulai oleh Pak Jokowi jangan sampai kemudian mafia migas itu masuk lagi Indonesia nah ini keinginan Pak Jokowi untuk memberantas mafia harusnya bisa dengan selaras juga diikuti oleh aparat begitu ya bagaimana aparat bisa mengorek ini menginvestigasi ini tanpa pandang bulu jangan melihat bahwa ini adalah BUMN kemudian berperilaku sebelah mata jadi bagaimana untuk bisa transparansi tentu juga fungsi dan peran media harus ada dong ya di tengahnya ya betul kalau dilihat transparansi semenjak ada masuknya Pak Ahok kemudian dirutnya Bu Nidia Niga ini juga apa namanya sudah kelihatan jadi transparansinya bisa dilihat oleh masyarakat tapi kan mafia migas ini terus bergerak bisa jadi dia melakukan sabotase melakukan manuver melakukan pembicaraan dengan orang dalam yang tidak diketahui ini kan hal-hal artinya dimungkinkan ada oknum betul itu kan biasa terjadi hal-hal semacam itu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak ini harus terus diawasi terus diinvestigasi jangan sampai kemudian mafia migas ini timbul kembali dulu pernah ada yang namanya satgas anti mafia migas tapi berjalan atau tidak dulu berjalan artinya sering berdiskusi dengan Pertamina memberikan afis memberikan nasihat jangan sampai ini dilakukan jangan sampai kemudian ini menjadi hambatan dan lain-lain itu pernah di di apa di lontarkan dilakukan dan kemudian diikuti oleh Pertamina ada juga yang gak diikuti nah itu mereka mereka tahu sebetulnya mafia migas ini belum belum selesai belum berhenti masih bekerja artinya ini yang harus diwaspadai oleh Pertamina jangan sampai apakah diperlukan lembaga independen untuk bisa membantu transparansi ini betul-betul terjaga ya menurut saya belum perlu lah yang untuk Pertamina karena kalau sekarang Pertamina sebetulnya sudah mulai independen sudah mulai bagus kinerjanya kita lihat kemarin juga dia sudah apa banyak keuntungan dan disetorkan kepada negara saya lupa nilainya berapa itu kan membuktikan bahwa Pertamina sebetulnya profesional tidak diganggu oleh pihak-pihak lahir apalagi sekarang kan sudah ada backup dari pemerintah artinya backupnya betul-betul powerful jadi harusnya Pertamina bekerja lebih baik dan saya kira ke depan memang apa yang dikatakan oleh Vera tadi menurut saya harus segera diatasi terutama soal investigasi tadi jadi kalau sekarang sudah mulai diinvestigasi saksi-saksi yang melihat langsung kejadian itu terus ditingkatkan dengan level yang lebih tinggi kalau memang faktanya adalah tidak ada operator yang bersiaga di sana bagaimana bisa mengungkap ada saksi di situ saya kira konyol sekali kalau tidak ada operator yang melihat langsung ya karena memang semua bisa dilihat menurut saya di gambir di kantor pusatnya Pertamina itu bisa dipantau sebetulnya harusnya melalui CCTV betul jadi kegiatan-kegiatan Pertamina di daerah-daerah di 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 CCTV-nya akan pasti ada nah ini kalau mungkin diinvestigasi diambil saja itu barang buktinya itu untuk melihat betul enggak memang karena petir atau mungkin karena orang lain yang apa yang diduga menyaputase ini hal-hal yang sebetulnya sangat simpel semoga semangat dari Presiden untuk berantas mafia migas dan dugaan-dugaan lain terkait dengan adanya sabotase adanya terlibatan oknum ini bisa terungkap dengan sesuai faktanya begitu ya kita tunggu nanti transparansi dari pihak aparat bagaimana mengungkap kasus ini dengan jernih dan transparan terima kasih Pak Eko sudah bergabung sama kami di editorial media Indonesia dan pemirsa sulit dihindari bahwa kebakaran kilang Pertamina yang terus berulang mengundang banyak kecurigaan bahkan muncul prasangka ada unsur kesengajaan dibalik kebakaran tersebut dengan tujuan meningkatkan volume impor BBM sebagai ajang perburuan rente memang terlalu dini untuk mengamini syakwasangka tersebut namun jika tetap tak ada keseriusan dalam pengusutan dan abai dalam pencegahan agar kebakaran kilang tak terulang kecurigaan itu bisa dianggap sebagai kebenaran demikianlah editorial media Indonesia untuk hari ini saya Fera Bahasuan pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa terima kasih atas terima kasih atas